NATO akan meningkatkan jumlah tentara dalam siaga tinggi lebih dari tujuh kali lipat, yaitu menjadi lebih dari 300 ribu tentara. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO, Jane Stoltenberg, pada hari Senin 27 Juni 2022. Langkah itu dilakukan saat sekutu bersiap untuk mengadopsi strategi baru yang menggambarkan Rusia sebagai ancaman langsung setelah Perang Ukraina memasuki bulan keempat. Invasi Rusia ke Ukraina sejak Februari telah memicu perubahan geopolitik besar di Barat, sehingga mendorong negara-negara netral seperti Finlandia dan Sweden untuk mendaftar bergabung dengan NATO. Selain itu, invasi juga telah mendorong Ukraina untuk mengamankan status kandidat untuk bergabung dengan Uni Eropa. KTT NATO pada 28 hingga 30 Juni datang pada saat penting bagi anggota, yakni setelah kegagalan di Afganistan dan perselisihan internal selama era mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam akan menarik AS keluar. Stoltenberg mengatakan NATO di masa depan akan memiliki lebih dari 300 ribu tentara dalam siaga tinggi dibandingkan dengan 40 ribu tentara yang saat ini ada melalui NATO Response Force atau NRF. Model kekuatan baru dimaksudkan untuk menggantikan NRF dan menyediakan kumpulan pasukan kesiapan tinggi yang lebih besar di seluruh domain. Selain itu, kami akan memindahkan kami untuk menjubung kekannas ruta di seluruh kekartian dalam kekartian bisnis kekartian. We will transform the NATO Response Force and increase the number of our High Redness Forces to well over 300,000. We will also boost our ability to reinforce in crisis and conflict, including with more prepositioned equipment and stockpiles of military supplies, more forward deployed capabilities like air defense, strengthen command and control, and upgraded defense plans with forces pre-assigned to defense Pacific Allies. Stoltenberg mengatakan unit-unit tempur NATO di sayap timur aliansi, yang paling dekat dengan Rusia terutama negara-negara Baltic, akan ditingkatkan. Langkah ini akan menjadi perombakan terbesar pencegahan dan pertahanan kolektif NATO sejak Perang Dingin. Pejabat NATO menyatakan bahwa skala dan komposisi pasukan yang tepat masih dikerjakan dan direncanakan selesai pada tahun 2023. Pada KTT itu, NATO juga akan mengubah status Rusia dari posisi saat ini yakni sebagai mitra strategis yang mengacu pada status yang diabadikan pada KTT Lisbon pada tahun 2010. dan sampai di atas kukur, deux-laru antara-negara ini dan dipercayakan suaraan selesai dengan terjahatan tersebut aduk. Kuipun Bagu Jereka Kuipun Bagu Kuipun Bagu Kuipun Bagu Kuipun Bagu